selamat datang kembali di channel CV mesindo teknik malang sobat mesintek semuanya pada kesempatan ini kita sampaikan video mesin keripik aneka buah dan sayur jadi ini hasil dari produk mesin kami yaitu mesin vacuum frying mesin yang digunakan untuk menggoreng keripik buah atau sayur jadi buah atau sayur biasanya dimakan langsung atau dimasak langsung tapi ini bisa meningkatkan harga jual nilai jual dari produk itu dijadikan keripik macam-macam mulai dari jagung jadi jagung ini juga diproses dengan sistem penggorengan vakum dengan mesin vacuum frying ini jantung manis sudah dipacking jadi hasilnya seperti ini proses pemvakuman ini proses packing untuk produk sayur biasanya brokoli itu kan dijadikan sayur ini dijadikan keripik ini ada jamur kuping ini ada brokoli sudah dipacking siap kirim ke toko salah satu toko jamur kuping ini proses packing keripik brokoli dengan kemasan plastik transparan jadi bisa dilihat agar menarik pada konsumen ketika di display di etalase toko sehingga konsumen mengetahui real atau kondisi asli ini keripik yang sudah dipacking ini kelihatan dari luar dengan kemasan plastik yang tebal dan transparan selanjutnya ini jagung ini jagung yang diproses adalah jagung manis jadi tidak keras beda dengan marning ini manis rasanya dan empuk banyak kulit selanjutnya ini brokoli posisi belum dipacking atau masih dalam kemasan besar selanjutnya teman-teman ini sudah dipacking dengan plastik yang tidak transparan atau sering disebutnya aluminium foil jadi plastiknya ini lebih tahan lama namun sisi negatifnya tidak transparan atau tidak kelihatan oleh konsumen selanjutnya ini cabai keripik yang pedas biasa buat tombol ngantuk ini keripik sebagai ekstra saja yaitu keripik usus tapi keripik ususnya ini beda dari yang lain kondisi renyah minyaknya juga aman tidak banyak berminyak karena juga melalui proses spinner melalui proses spinning atau penirisan minyak ini sudah dipacking brokoli cabai jagung ini keripik keripik bawang bombay proses proses pemakingan keripik bawang bombay jadi renyah sekali ini sudah dipacking sudah dimasukkan kedalam plastik atau resek atau wadah yang lebih besar dan siap dikirim di distribusikan ke toko yang akan dijual nah ini keripik bombay jadi kalau ini jamur jadi ini sangat kurih renyah diproses dengan mesin vakum frying yaitu dengan proses penggorengan hampa udara ini keripik bombay bawang bombay bawang yang besar-besar diproses jadinya seperti ini ini rasanya dijamin renyah kurih dan tentu saya akan manfaat dari produk atau kandungan bawang bombay itu sendiri demikian sobat mesin tech semuanya terima kasih salam sukses apabila ada pertanyaan bisa disampaikan kepada kami jangan lupa subscribe terima kasih hai hai hai